Untuk mengetahui kondisi terkini di Wuhan, Tiongkok, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang berada di Wuhan, Ayu Winda Puspitasari. Selamat sore, waktu Indonesia, Winda. Iya, halo, selamat sore. Winda, bagaimana kondisi Anda dan juga teman-teman mahasiswa saat ini di Wuhan? Kondisi saya dan teman-teman yang di Wuhan saat ini baik-baik saja. Kebutuhan pangan juga terkenuhi semua. Oke, Winda ada berapa sebetulnya mahasiswa yang berada di seluruh kota Wuhan? Mahasiswa di seluruh kota Wuhan ada 90-an kira-kira. Kalau di asrama tempat Anda tinggal saat ini ada berapa, Winda? Kalau di asrama kita saat ini kira-kira ada 20 lebih ya. Oke, kemudian dari 20 mahasiswa yang berada di asrama tempat Anda tinggal saat ini, apakah kemudian pihak kampus, pihak universitas masih mengizinkan kalian untuk keluar berjalan-jalan ataupun membeli kelengkapan logistik ataupun makanan di luar atau diisolasi di dalam asrama, Winda? Oh, begini saya jelaskan sekali lagi, sebenarnya kita tidak diisolasi di sini, kita boleh keluar kamar atau keluar asrama, dan kita juga masih keluar buat beli bahan pangan atau pokoknya buat makanan gitu. Jadi masih bisa keluar-keluar, tapi proses belajar-mengajarnya di kampus bagaimana? Kita sendiri, kita masih belum berani untuk keluar lebih jauh dari kampus, kita beli bahan makanan pun juga di area sekitar kampus seperti itu. Untuk proses belajar-mengajarnya, kegiatan di kampus ini masih berjalan normal atau memang sengaja diliburkan oleh pihak kampus, Winda? Untuk belajar-mengajar memang dari awal sudah liburan, libur semester seperti itu, libur winter gitu. Sampai kapan kira-kira akan diliburkan? Karena kan kalau kita lihat ada beberapa kebijakan dari pemerintah Tiongkok untuk meliburkan dan juga menjaga agar warga ini tetap berada, aktivitasnya di dalam rumah saja? Iya, sebenarnya dari awal, kalau untuk masuk-masuk dari sekolah itu, tanggal 8 kebual itu sudah masuk, cuman kemarin ada kayak seperti notifikasi dari kampus, bahkan akan diundur, tapi masih belum tahu kapan masuknya, soalnya juga masih belum kondusif seperti itu. Winda, mungkin Anda bisa ceritakan berbagi kepada kami yang ada di Indonesia, kondisi, situasi di kota Wuhan itu seperti apa? Apakah betul memang saat ini sangat sepi sekali seperti kota mati, seperti yang dibagikan dalam video-video yang beredar? Iya, saya sudah coba untuk keluar dan memang sepi sekali karena kita juga tidak ada akses untuk transportasi, karena kota kita kan di lockdown, masih dikunci, jadi untuk transportasi itu masih belum ada, masih belum berjalan. Tapi aktivitas perekonomian apakah tetap berjalan di kota Wuhan atau memang sebagian banyak tokoh-tokoh yang tutup gitu? Untuk kayak seperti tokoh-tokoh yang tutup ya, karena kan memang kebetulan juga pas bertepetan dengan perayaan Imlet, meskipun tidak ada wabah virus pun juga mereka tutup, tetapi ada juga beberapa yang masih buka. Oke, Winda ini kan banyak sebetulnya mahasiswa dari Wuhan menginginkan agar pemerintah ini segera melakukan evakuasi terhadap Anda dan juga teman-teman. Apakah sudah ada komunikasi dengan KBRI di Beijing agar segera mengevakuasi kalian keluar dari Wuhan untuk mungkin dibawa ke Beijing terlebih dahulu? Iya, untuk evakuasi KBRI terus berupaya agar semua mahasiswa di Wuhan itu dievakuasi, cuman hari ini KBRI juga selalu memantau seperti itu. Juga memberikan bantuan dana terhadap kita karena kan kebutuhan juga harganya semakin melunggak seperti itu. Kapan rencananya memang mahasiswa akan dievakuasi? Apakah KBRI sudah memberikan kepastian waktunya, Winda? Oh, kalau itu saya juga tidak tahu, diusahakan pokoknya, semampunya. Oke, kemudian terakhir harapan Anda dan juga teman-teman mahasiswa di sana apa menghadapi penyebaran virus corona ini yang semakin meluas? Harapan saya, kami semua di sini juga berharap agar segera dievakuasi dan over aja buat semuanya, virus corona ini juga cepat sekali menyebarnya seperti itu ya. Over aja selalu jaga kebersihan dimanapun gitu. Oke, terima kasih sekali Ayu Winda Puspita yang merupakan mahasiswa yang saat ini berada di Wuhan, Tiongkok. Semoga teman-teman dan juga Winda tetap sehat dan juga selamat bisa kembali ke tanah air berhasil dievakuasi oleh KBRI. Terima kasih sekali Winda. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.